Halo semuanya, saya Frianul Rizky. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara membalik atau reverse link list. Dalam list ini ada node pertama, node kedua, node ketiga, dan node keempat. Setelah membalik atau reverse node ini, maka node terakhir akan menjadi node pertama. Ini menjadi node kedua, ini jadi node ketiga, dan node pertama ini akan menjadi node terakhir. Di sini, saya telah mendeklarasikan reverse function bertipe pointer struct dengan satu parameter yakni nilai start. Pernyataan printf ini akan menampilkan pesan kepada pengguna yang memilih 9 untuk reverse, ini 10, ini akan menjadi case ke 10. Selanjutnya kita masuk ke case 9. Kita lakukan panggilan reverse function dengan nilai start. Fungsi ini bukan bertipe void, karena akan mereturn beberapa nilai yang akan diteruskan ke start. Selanjutnya, kita definisikan reverse function ini. Di sini, saya telah mendeklarasikan 3 variable pointer, previous, ptr, dan next. Previous sama dengan null. Dan ptr diberi nilai start. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kinerja dari kode program ini. Ptr awal sama dengan start yang menyimpan alamat node pertama. Ptr akan berada di node pertama. Kondisi while akan bernilai true karena ptr tidak sama dengan null. Ptr link berarti bagian link dari node ini yang merupakan alamat node berikutnya, yakni 1005. Alamat node berikutnya akan diteruskan ke next. Jadi, next akan menyimpan alamat node berikutnya. Ptr link berarti bagian link dari node ini yang akan diberi nilai previous sama dengan null. Maka null akan ditugaskan untuk menautkan bagian node ini. Ini akan menjadi sama dengan null. Bagian link node pertama sudah menjadi null. Dan jika kita membalik atau reverse list ini, maka node pertama akan menjadi node terakhir. Dan bagian link node terakhir selalu null. Nilai previous null akan diberi nilai ptr. 1002. Previous berada di node ini. Maka ptr akan diberi alamat node berikutnya. Karena pada titik ini, ptr link menyimpan alamat node ini. Next akan mengubah nilai ptr link menjadi null. Namun, kita sudah menyimpan alamat node ini di next. Sehingga sekarang kita bisa mengalihkan alamat node ini ke ptr. Jadi sekarang, ptr ada di node ini. Kemudian, kondisi while akan dicek lagi. Dan kali ini ptr tidak sama dengan null. Maka kondisi while benar. Pernyataan ini akan dieksekusi. Ptr link berarti bagian link dari alamat node ini. Sehingga alamat node ini akan diteruskan ke next. Dan akan menyimpan alamat node. Ptr link berarti bagian link dari node ini yang akan diberi nilai previus. Dan menyimpan alamat node 1002. Ptr link akan menyimpan alamat node sebelumnya yakni 1002. Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Sekarang, alamat node ini 1005. Dan akan menyimpan alamat node sebelumnya yakni 1002. Previous akan diberi nilai ptr yang menyimpan alamat node. Maka, previus ada di node ini. Dan ptr akan diberi nilai next. Menyimpan alamat node. Maka, ptr ada di node ini. Kondisi while akan dicek kembali. Saat ini, ptr tidak sama dengan null. Dan ptr link berarti bagian link node yang beralamatkan node ini dan akan diteruskan ke next. Maka next akan menyimpan alamat node ini. Ptr link berarti bagian link dari node ini yang akan menyimpan alamat node sebelumnya yaitu 1005. Jadi, seperti inilah gambarannya. Alamat node ini 1007. Dan akan menyimpan alamat node 1005. Previous akan diberi nilai ptr 1007. Previous ada di node ini. Ptr akan diberi nilai next. Dan next akan menyimpan alamat node ini. Maka ptr ada di node ini. Lalu, kondisi while dicek lagi. Dan kali ini, ptr tidak sama dengan null. Jadi, kondisi while benar. Pernyataan ini akan dieksekusi. Ptr link adalah bagian link dari node ini sama dengan null. Null akan disimpan ke next. Ptr link adalah bagian link dari node ini yang akan diberi nilai previous dan menyimpan alamat node 1007. Maka, 1007 akan diteruskan untuk menautkan bagian link node ini. Jadi, seperti inilah gambarannya. Alamat node 1009. Alamat node ini yang nantinya akan menyimpan alamat node sebelumnya yakni 1007. Previous akan diberi nilai ptr dan nilai ptr adalah ini. Maka, previous ada di node ini. Dan ptr akan diberi nilai next yakni null. ptr sama dengan null. Maka, kondisi while akan dieksek lagi. Dan kali ini, karena ptr sama dengan null, maka kondisi while menjadi salah. While loop ini akan dihentikan. Lalu, program akan pindah ke pernyataan ini dan pernyataan ini akan dieksekusi. Start akan diberi nilai previous yakni 1009. Jadi, start sekarang menyimpan 1009. Dan ketika link list dibalik atau reverse, maka node terakhir menjadi node pertama seperti yang kita lihat di sini. Start akan menyimpan alamat node kita. Nah, seperti inilah gambarannya. Kita bisa lihat seluruh link list ini sudah dibalik atau reverse. Di akhir, kita harus meridah nilai start karena nilai start sudah berubah. Node terakhir sudah menjadi node pertama dalam link list. Nilai start baru akan diperbarui dalam main function. Jadi, inilah akhir dari fungsi ini. Jika kita membalik atau reverse list ini, maka output yang ditampilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita input 9 untuk membalikkan atau reverse tampilan. Maka list ini telah dibalik atau reverse yang menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, inilah konsep pembalikan atau reverse link list. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.